Saya ingin fokus hari ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Ketua Komisioner. Semoga tidak ada keributan lagi seperti di akhir periode kemarin ya, Bapak enggan dalam tanda kutik untuk memberikan laporan hasil kajian kepada kami. Nah, tak mau demikian saya ingin mulai dengan para Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi, telah terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 100 tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan di Jakarta 10 September 2024. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya sambil menunggu revisi Ibu Ketua, inilah randasan hukum kita bersama. Perpres ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kita semua. Nomor 100 tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebelum ke dalam substansi, saya ingin mengingatkan Bapak, kita juga ada undang-undang ASN yang baru ya, betul Pak ya, di mana pegawai non-ASN atau honorer begitu, termasuk di KPPU, akhir masa jabatan status ini ada di bulan Desember 2024 pimpinan. Namun, dalam pantauan saya, saya tidak tahu sejauh mana. Para pimpinan di KPPU ini mengurus status pegawai KPPU yang 95%-nya non-ASN. Total kurang lebih 411 pegawai, kalau saya tidak salah. Bisa dibayangkan 95% non-ASN, mohon dibantu Bapak. Tadi pemaparan yang luar biasa tidak akan jalan, kalau pegawainya ini kemudian statusnya tidak jelas di Desember. Mereka tidak akan bisa gajian tuh nanti bulan Desember. Waktu hanya satu bulan loh Pak. Mohon bantuannya dukungan dari ketua KPPU dan pimpinan KPPU yang lain, kok saya yang minta dukungan ya Pak ya. Nah, si pegawai KPPU ini 95% non-ASN ditentukan nanti Desember 2024. Bapak harus gercep Pak, program tadi tidak bisa jalan kalau tidak ada pegawai. Kan enggak mungkin pimpinan sendiri yang mengerjakan. Yang di belakang enggak ada yang setuju ya. Bisa enggak gajian pimpinan Desember dan juga tidak ada konsekuensi dari kekuatan hukumnya mereka bekerja apa. Kemudian yang kedua, saya belum mendengar ini ya, ini kan lagi rame nih soal importasi gula Bapak. Giliran Starlink KPPU cepat banget langsung ya. Langsung respon yang kita kritik waktu itu komisi 6. Tapi importasi gula Bapak. KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini. Di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa pemerintahan, pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong. Saya minta data, saya minta data, dan saya minta kajian, pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya, begitu. Saya senang keluar perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya, huruf G. Tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mohon maaf Pak Ketua tidak lagi bisa berargumentasi laporan kami hanya untuk Presiden. Tapi sekarang kita, Komisi 6, mudah-mudahan masuk, terima kasih kalau masuk di dalam kesimpulan rapat. Tapi kita tidak ingin ini nuansanya jadi orang menuduh bahwa ada politisasi di dalam kasus yang sedang heboh ini. Dan sebetulnya, apa yang saya sampaikan pada pernyataan sore hari ini, saya mendukung penuh terhadap pidato Presiden Republik Indonesia yang ke-8, Bapak Prabowo pada saat pelantikan yang menekankan tentang kehendak kuatnya untuk mewujudkan pertahanan, ketahanan dan suasembada pangan. Ketahanan pangan, suasembada pangan apalagi mencapai kedaulatan pangan. Tidak mungkin kalau mafia pangannya tidak diberantas. Disitulah peran KPPU, silakan dibaca, mungkin sudah baca tugasnya di pasal 2 itu, di Perpres 100 2024, luar biasa. Saya pertama, pimpinan meminta data, tolong koreksi kalau saya salah datanya. Tolong koreksi dan saya minta untuk data terbaru. Impor gula Menteri Perdagangan Tom Lembong 2015-2016, kurang lebih 5 juta ton, tapi kalau data BPS 8,11 ton. Kedua, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto 2016-2019, kurang lebih 15 juta ton, data BPS 13,59 juta ton. Mendag Agus Suparmanto 2019-2020, 9,5 juta ton. BPS mengatakan 5,53 juta ton. Muhammad Lutfi 2020-2022, 13 juta ton. BPS mengatakan 11,48 ton. Mendag Bapak Zulkif Tihasan 2022-2024, 18 juta ton, tapi data BPS 8,72 ton. Importasi ini bukan sesuatu yang menurut saya terjadi hanya dalam satu masa pemerintahan. Namun ketika kita bisa mengurai persoalan impor, jadikanlah isu impor gula ini tidak menjadi seperti tuduhan orang, isu politis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, saya kira adalah meskipun tidak tahu, kita kan bukan penegak hukumnya. Sebetulnya ini adalah memperkuat atau lanjutan dari laporan hasil pemeriksaan atas perencanaan pelaksanaan dan pengawasan tata niaga impor tahun 2015 sampai dengan semester 1 tahun 2017 pada Kementerian Perdagangan dan Instansi Entitas Terkait. Dan di sini ada tentang impor gula yang rame 108 ribu ton. Ini hasil BPK, KPPU di mana suaranya Besti? Ayo dong bersuara. Dan kita meminta kajian, kalau kami DPR-nya memberikan dukungan kepada Presiden untuk mewujudkan ketahanan, kedaulatan, dan suasembada pangan yang targetnya itu luar biasa, Bapak, 4 sampai 5 tahun itu harus sudah tercapai, suasembada pangan itu bercirikan impornya makin berkurang, impor hanya untuk pangan yang tidak ada di tanah air, yang kedua produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan, self-sufficiency, self-supporting itu dilakukan di dalam negeri, yang ketiga daya beli masyarakatnya, yang baik begitu. Oleh karena itu, dengan seluruh hormat saya, saya mohon, karena tadi dari postur anggaran, anggaran untuk kajian paling tinggi, saya meminta agar mendesak, mendesak ya, tidak ada suaranya, ini lagi penting loh Pak, karena di sini juga ada, apakah kita akan tergantung terus pada impor, betulkah kita membutuhkan impor? Oleh karena itu kajian yang dimaksud, saya minta juga dengan analisis hukumnya, terutama Undang-Undang nomor 18 tahun 2012, tentang pangan, pasal 36 ayat 1, impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri, tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri, kedua, impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi, ketiga, kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Konsideran hukum menimbang yang menurut saya juga penting menjadi acuan KPPU adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, sekaligus ada kajian terhadap berbagai peraturan menteri perdagangan tentang ketentuan impor termasuk di dalamnya ketentuan impor gula. Demikian pimpinan data saya kira supaya tidak simpang siur ini dan supaya tidak dituduh bahwa pemerintahan baru ini hanya menyasar satu orang dengan alasan politis padahal itu adalah tindak lanjut temuan BPK menurut saya sebagai badan negara juga tentu saja KPPU memiliki peran signifikan, tugas yang luar biasa yang sebetulnya Anda bekerja di situ adalah juga tadi teman mengatakan ini adalah lembaga yang dibuat sebagai juga menandai reformasi 98, 99 loh dua-duanya. Jadi agenda-agenda reformasi yang tertunda terutama tentang bagaimana kedaulatan pangan, perlindungan petani saya kira kita menunggu langkah dari KPPU dan saya tunggu data 10 tahun kemarin tentang impor gula itu bagaimana, datanya saja dulu habis itu barangkali Bapak boleh juga kita komisi 6 juga diundang dong di dalam FGD jangan hanya pihak swasta saja yang saudara undang. Undanglah kami sebagai mitra supaya FGD itu Pak Andre ini banyak sekali materinya yang bisa juga di-share pada saat FGD ada keseimbangan ini yang diundang KPPU bukan hanya entitas badan usaha tetapi juga komisi 6 sehingga apa yang dari FGD itu bisa kita juga lanjutkan di dalam pembahasan komisi 6. Demikian mohon maaf kalau terlalu panjang terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum salam Terima kasih tetekku luar biasa lengkap dan komprehensif tetapi memang kalau yang tentang data tadi memang kita sudah minta dan sudah masuk dalam kesimpulan draft kesimpulan yang nanti-nanti jadi kita kayaknya feeling so good ya feeling so good karena tentu tidak hanya kasus gula Pak Ivan tentu tidak hanya kasus gula tetapi juga semua kasus semua kasus komisi 6 meminta untuk dilaporkan secara berkala karena kalau kita lihat Indonesia yang sebegitu banyaknya transaksi sebegitu banyak gedenya kita ini tidak mungkin kalau tidak ada kasus dan tidak mungkin kasusnya sedikit gitu dan kita ingin tahu nih apa aja benar juga yang diundang jangan hanya korporasi jangan hanya pengusaha-pengusaha saja yang mereka sedang berkonflik kita punya fungsi untuk mengawasi itu juga gitu dari meja pimpinan Pak Andre silahkan baik terima kasih Ibu Ketua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua KPPU dan juga Ketua BPKN saya tidak akan panjang lagi karena semua masalah sudah diure oleh teman-teman sekalian hanya memang BPKN dulu lah Bapak ini mohon maaf kan terkesan mandul Pak anggaran terbatas, keundangan terbatas nah apa sulitnya Bapak setiap laporan masyarakat ke Bapak ya mungkin Bapak tidak bisa menyelesaikan lapor ke kami ya nanti di kesimpulan rapat akan dimasukkan itu lapor ke kami supaya kita bantu penyelesaiannya kita bikin RDPU Pak kita undang konsumen yang bermasalah kita undang instansi yang melakukan kesalahan Bapak ingat Mekarta gak? ya konglomerat bisa kita patahin lehernya Pak gitu loh Pak selesai sama kita karena kita undang nah Bapak jangan orang lapor Bapak diam-diam aja ngomong sama kita gitu loh kalau Bapak gak punya prestasi gimana anggaran Bapak mau naik ya kan? kan sederhana Pak banggar DPR maupun pemerintah mau ngasih uang anggaran kalau Bapak produktif nah Bapak kan punya kelemahan ajak kita barang-barang duduk barang-barang Bapak punya laporan ajak lapor komisi 6 kita bikin rapat Pak kita undang instansi-instansi atau para pihak yang bermasalah kita sikat di ruangan ini ini kan ruang rakyat ya anggota DPR semua ini kan tugasnya mewakili rakyat nah gitu Pak Pak Mufti ya kita siap kerjasama kok ya jangan ragu-ragu lapor ke kami nah ketua KPPU juga begitu Pak Bapak banyak kasus tapi itu diumpetin aja ya kita gak tau apakah ada 8-6 komisioner atau investigator saya gak tau saya Ibu Anggi dulu pernah ngelapor ke KPPU kok gak saya bejek-bejek di ruang rapat gak jalan itu yang disebut Pak Suhartono itu tadi Pak jadi kasus kasus apa predatorisi pricing itu semen kons itu pelapornya saya itu bersama teman-teman serikat pekerja itu sampai saya ancam potong anggaran baru jalan itu tapi gak tau udah dibayar belum denda 25 miliar itu nah itu saya pelapornya Pak saya bejek-bejek beliau di ruang rapat masih duduk disitu tuh masih dianggota nah menurut saya Pak kita siap berkolaborasi KPPU dengan BPKN dengan Komisi 6 kita siap bantu Bapak punya keterbatasan kewenangan Bapak punya keterbatasan kemampuan ajak kita bareng-bareng kita selesaikan masyarakat gitu kami itu datang disini dibayar oleh rakyat bukan untuk datang duduk dan diam Pak tapi bekerja membantu penyelesaian masyarakat jadi saya minta di periode ini BPKN dan KPPU ayo terbuka kami di kesimpulan rapat nanti sesuai arahan Bu Ketua tadi sudah jelas bahwa Bapak secara berkala laporkan kepada kami ya apa laporan kasus laporkan segera kalau kesulitan kita ambil cara-cara untuk penyelesaiannya yang penting urusan rakyat kita hadapin sama-sama mungkin itu saja terima kasih Bu Ketua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bu Ketua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati Pak Mufti beserta jajaran Pak Pansurullah beserta jajaran HUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP-SUMP Terima kasih.